Intro Kelima pemerintah desa yang mengadakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karimun yaitu Desa Pongkar, Desa Pangke, Desa Parit, dan Desa Tulang, serta Desa Selat Mendaun dimana pelaksanaan MOU tersebut dilakukan untuk menghadapi permasalah hukum di bidang hukum perdata serta hukum tetap usaha negara yang meliputi bantuan hukum, menegakkan hukum, dan juga pertimbangan hukum pelaksanaan kerjasama MOU di bidang hukum tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Karimun, Taufan Zakaria, serta jajarannya Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Taufan Zakaria, SHMH menjelaskan bahwa para pejabat desa ini merupakan pengelola dana desa itu sendiri karena untuk jumlah total dari 4 desa itu sendiri adalah sebesar 4, miliar rupiah Kelurahan Kepala Desa ini mengelola dana desa, dana desa dan alokasi dana desa dari Pak Kasidatun kalau kita lihat hitung-hitungnya potensi dari 5 desa ini juga Kepala Desa Selat Mendaun, Maksum mengatakan bahwa inti dari kerjasama ini guna menjaga dan bersinergi untuk beberapa desa dapat dikontrol atau dikawal oleh Kejaksaan Negeri Dengan dilaksanakan kerjasama tersebut yang bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molona melaporkan